Pagi ini mencoba untuk tes PCR untuk kebangkataan nanti ya. Pak Itam sangat menyenangkan dan diwajibkan banget yang namanya PCR-O. Ya, Pak Itam mau kasih tahu bahwa kondisi sekarang ini pandemi sangat meningkat ya. Apabila lebaran, jadi teman-teman harus jaga protokol kesehatan dan yang pastinya jangan lupa cuci tangan dan yang pastinya pakai masker. Oke teman-teman, Pak Itam harus tes PCR. Terima kasih. Kamu bisa melihat ini adalah klinik umumnya. Jadi Pak Itam mencoba untuk tes di sini. Posisinya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga negatif. Kita masuk ya. Saya mencoba untuk rapid test. Pak Itam mencoba untuk cuci tangan dulu tadi sebelumnya. Kita mengisi data. Pak Itam mencoba untuk pastikan kondisi Pak Itam ini benar-benar steril ya. Semua hasilnya negatif, Pak Itam bisa pulang. Pak Itam di klinik Sofya Medica. Ini adalah proses kombinasi data dulu. Jadi Pak Itam mau mendaftarkan. Oke, semoga negatif. Kita mengisi data dulu, teman-teman. Jadi di sini Pak Itam dibikin nomor telepon sama email. Kita melakukan pendataan. Kita disuruh untuk menunggu dulu ya, teman-teman. Semoga hasil yang baik. Nah, ini adalah laboratorium labnya Sofya Medica. Oke, Zain. Ini kondisi Sofya-nya ya. Kurang tunggu dari Sofya Medica, teman-teman. Jadi ini Pak Itam lagi persiapan untuk melakukan tes PCR untuk keberendatan hari minggu. Semoga hasilnya negatif. Teruang tunggu-nya. Jadi Pak Itam juga mau persiapan untuk melakukan tes PCR. Karena untuk penerbangan hari minggu ke Kalimantan, wajib banget untuk tes PCR. Jadi Pak Itam mencoba untuk tes hari ini. Semoga hasilnya negatif ke teman-teman. Teman-teman bisa melihat. Jadi ini adalah cara kita menghindari supaya kita tidak terjangkit dengan... Nah, ini ada pesan dari klinik ini. Oke, teman-teman. Daerah Depok. Jalan Mampang Indah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita tunggu hasilnya 1x24 jam ya besok Semoga negatif teman-teman Ya cukup bagus sih untuk pelayanannya Buat Sobat Pak Itam sekitar Depok wajib banget nih Jadi kalau misalnya mau bobat, mau PCR Datang aja ke sini Pelayanannya bagus Dan yang pastinya dengan harga yang sesuai sih Ada pelayanan dengan ada harga Oke Semoga hasilnya sedikit tinggi Jumpa lagi dengan Pak Itam Ya terima kasih ya teman-teman Sudah mensupport channel Youtube Dapur Nusantara Pak Itam Nah kali ini Pak Itam akan berangkat ke suatu tempat Teman-teman wajib banget nih nonton Alhamdulillah Jadi kemarin Pak Itam sudah tes PCR Jadi Pak Itam wajib banget PCR ke kota itu Nah kota apa itu yang jadi setiap orang yang datang ke itu wajib PCR Bukan Lah jadi bener-bener sih Kita lebih bayar mahal PCR dibanding tiketnya Oke Jumpa lagi Nanti Pak Itam akan cerita lagi ya Oke teman-teman Alhamdulillah perjalanan sore ini Pak Itam mau bersiap-siap ke Bandara Internasional Sekarno Hatta Di bus ini cuma hanya dua orang teman-teman Semoga pandemis kembali akhir semuanya kembali lagi ya Alhamdulillah Oke teman-teman Ikutin terus channel Dapur Nusantara Pak Itam Akan ada video yang terbaik loh Karena Pak Itam akan review UMKM kuliner di kota tersebut Kota apa itu saksikan Surat ya Pak Itam siap-siap Oke teman-teman Saksikan Dapur Nusantara Pak Itam sudah selesai Kita masuk ya Jangan lupa ditonton ya Like, comment, dan share Pak Itam sudah masuk Ruang Tunggu Semoga aman dan berangkat dan pulang dalam keadaan senhat walaf Sampai jumpa lagi teman-teman Dapur Nusantara Pak Itam Nah jadi Pak Itam sudah di Ruang Tunggu nih Penerbangan nanti di jam 6 ya Oke ikutin terus perjalanan Pak Itam Jangan lupa like, comment, dan share Ini adalah suasana Ruang Tunggu di D7 Keberangkatan Kalimantan Barat Pontianak ya teman-teman Sepi Semoga aman ya kita pulangnya ya Oke sampai jumpa lagi Persiap-siap untuk kayaknya Pak Itam nanti Karena Pak Itam duduknya itu di Paling belakang Jadi Pak Itam mungkin terakhir Lihat Ada penumpang yang pakai sarungan dong Oke jangan lupa like, comment Nanti Pak Itam akan nge-review UMKM Indonesia disana Jangan lupa Pak Itam akan nge-review kuliner-kuliner disana Saksikan terus Jangan lupa like, comment, and share Ini adalah suasana di bisnya Dapur Nusantara ini adalah perjalanan menuju pesawat ya Oke stay tune Jangan lupa like, comment, and share di Dapur Nusantara Pak Itam Nah ini adalah pesawatnya Setelah turun dari ini Pak Itam mau mencoba naik pesawat ya Stay tune perjalanan Pak Itam menuju Kalimantan Barat Kita akan makan ya Kuliner dan jangan lupa like, comment Ini adalah proses naik ke pesawat ya teman-teman Sampai jumpa lagi Pertemuan sampai di Kalimantan Kita akan review UMKM Indonesia Jangan lupa like Ini adalah suasana dari Pontianak Jadi Di Pontianak nanti kita akan review UMKM ya Jangan lupa like, comment Oke teman-teman Posisi Pak Itam sekarang sudah ada di pesawat ya Nah ini adalah kondisi pesawat menuju Pontianak Ikutin terus review UMKM Nah nanti di Pontianak Pak Itam akan review Makanan khas dari Kalimantan Barat Pak Itam sudah sampai ya di bandara Supadio Pontianak Alhamdulillah on time Dan Pak Itam keluar ke paling terakhir Karena Pak Itam melihat Mereka yang keluar dari pesawat Gopoh benar Eh berdempet Yang penting Pak Itam ikutin Prokes ya Oke Ikutin terus perjalanan Pak Itam di Tanah Borneo Oke Sobat Pak Itam Dapur Nusantara Pak Itam sudah ke bawah Pak Itam tanpa bagasi ya Kita langsung Mungkin Satu dua hari ke depan Pak Itam akan isolasi mandiri Setelah itu baru kita bikin konten ya Oke Tonton terus Welcome to Pontianak Sampai di Pontianak Kita harus yang namanya Install EC Jadi biar Simple Karena kita nanti langsung di scan Nah kalau disana mereka yang belum install Dia harus ngisi data Oke kita keluar Oke ikutin terus ya Pak Itam akan Isolasi beberapa hari dulu Baru kita Ngikutin agenda di Pontianak Welcome to Pontianak selamat menikmati